yang warna oranye ini harganya Rp290.100.000 suzuki sport itu Rp292.000.000 alasannya tampilnya lebih gagah, harganya lebih murah hi guys, balik lagi di channel Aidy Benanda marketing suzuki jeputan, melalui benar mobil area javro tabik guys, di belakang Aidy ada 2 unit mobil suzuki nih 1 XL7 nih, 1 R3 suzuki sport disini Aidy membuatkan perbandingan antara 2 mobil ini karena harganya mirip-mirip, apa sih perbedaannya antara si SL7 dengan si suzuki R3 simak terus videonya guys, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya ngomongin perbandingan, kita mulai dulu perbandingan masalah harganya nih yang warna oranye ini harganya Rp290.100.000 yang warna mama grey, suzuki sport itu Rp292.300.000 jadi, intinya ini selisihnya itu Rp2.200.000 guys, jadi ada sedikit selisih harga untuk selisih diskon, ini gak beda mereka sama-sama diskon Rp32.000.000 guys, jadi teman-teman jangan khawatir dapat diskon Rp32.000.000 nih kalau nego-nego dikit, nanti kita bisa negosiasi di Whatsapp ngomongin harga, harganya mirip-mirip tapi lebih mahal sih suzuki R3 Rp2.200.000 tapi secara tampilan, teman-teman lebih suka yang mana? lebih suka yang oranye atau yang magre? terus terang, aku lebih suka yang warna oranye yang pertama, alasannya tampilnya lebih gagah harganya lebih murah, catnya lebih oke bukan berarti aku gak suka yang ini tapi kalau dibandingin, lebih suka yang mana? lebih suka yang ini, yang warna oranye yang ini aku juga suka cuman, aku lebih suka yang ini oke, pertama kita bandingin dulu tampilan depannya guys tampilan depannya udah jelas, beda yang ini sporty, yang ini gagah SUV ya tampilan depannya udah jelas beda tapi untuk tampilan belakang mereka ini sama ya mirip-mirip, beda di bumper aja kalau si XL7 lampunya menggunakan lampu LED guys belum proyektor dan udah lengkapi DRL dan shine kalau si Suzuki R3 dia itu lampunya bukan LED dia lampunya proyektor halogen jadi kelebihannya udah proyektor cuman masih halogen ada DRL juga yang tipe Suzuki Sport ada fog lamp dan tampilannya sporty banget grillnya teman-teman lihat body kitnya wah, wah banget nih si Suzuki R3 ya tapi kalau teman-teman bahas dengan ini teman-teman lihat lekukan, kap mesin, tampilan siluet-siluetnya tuh gagah lekukannya tuh berasa banget apalagi kalau teman-teman lihat di bagian bawahnya fog lampnya itu rumah fog lampnya segi 4 dan bumper front depan itu gagah banget menambah kegagahan otot-otot gitu ya kelebihannya kalau si XL7 ini dia lampu LED aja sih cuman minusnya kalau di saat hujan itu nggak begitu terang lebih oke banget kalau si Suzuki R3 kalau di saat hujan ya terus terang ini adalah pilih head option teman-teman silahkan pilih mau yang mana ya, teman-teman bisa pilih dua-duanya juga boleh nanti dia akan layani teman-teman untuk beli dua-duanya oke, tampilan samping nih, perbedaannya ini jelas karena ini SL7 adalah mobil SUV dia jelas lebih gagah karena lebih gagah kenapa? dia ada fendernya terus ringnya lebih gede kalau Suzuki R3 dia nggak ada fendernya ringnya lebih kecil ringnya ini 15 kalau SL7 itu 16 jadi lebih gede yang si SL7 jelas karena seperti itu untuk ground clearance-nya ataupun tinggi dari jarak tanah ke bodi itu lebih tinggi si Suzuki SQ7 jelas ini lebih gagah dan ini jelas lebih sporty lebih keren ya dibanding yang ini dong gitu tampilan bagian samping perbedaannya ya dan nggak lupa kalau mobil SUV yang Suzuki itu ada strip hitam di bagian sini nanti bakalan keluar Grand Vitara itu SUV juga ya itu pasti ada strip hitam juga seperti ini nih guys kebetulan Vitara itu keluar di bulan 2 tanggal 16 nah itu dia perbedaannya bagian samping ya untuk sepion terus terang disini sepionnya sama menurut aku nggak ada perbedaan secara elektrikal dan affordable-nya cuman perbedaannya untuk secara teknologinya CR3 Sport lebih unggul karena apa? dia udah auto-folding saat kita kunci mobilnya dia ngelipat otomatis sementara kalau si Suzuki XL7 kalau kita kunci Vintu-nya itu nggak ngelipat otomatis guys nah bedanya lagi nih kalau temen-temen beli yang tipe alpha dia udah include sama talang air nih guys talang air tebal banget ya kalau si Suzuki R3 itu belum terdapat talang air tapi itu opsional temen-temen bisa beli lagi ke dealer nanti kita negosiasi negotable gampang lah kalau masalah itu ya kalau yang lainnya itu menurut aku sama seperti heel smart key-nya ini juga sama-sama ada si Suzuki R3 juga ada ya secara pintu menurut aku ini sama aja door lock-nya dan handle pintunya ya tampilan belakang nih tampilan belakang sebenarnya disini sama juga ya sama-sama dapet spoiler sama-sama dapet LED bar saat malam hari yang keren banget cuman disini ada detail-detail sedikit perbedaan apa itu pertama spoilernya spoilernya dia untuk yang alpha itu dia ada list silver-nya kalau si Suzuki R3 kalau misalnya dia bodi warna grey spoilernya warna grey juga cuman gak ada list silver-silver jadi bagian pinggir sini nih kalau si Suzuki R7 dia ada kan nih nah detail selanjutnya itu di sini plat garnish-nya plat garnish-nya si Suzuki SL7 alpha itu ada garnish chrome yang mengelilingi plat nomor ya jadi kelihatan lebih mewah karena lebih banyak chrome-nya sementara kalau si Suzuki R3 itu guys gak ada dia follow saja gitu ya cuman kalau si Suzuki R3 dia itu ada logo Suzuki Sport dan ada logo hybrid karena memang si R3 ini sudah mempunyai teknologi hybrid ya terus bedanya lagi guys antara R3 sama SL7 kalau R3 itu garnish bagian belakang itu di bagian sini nih bagian ujung backdoor-nya kalau si SL7 di bagian backdoor-nya itu chrome-nya malah di bawah logo Suzuki malah kalau yang disini dia itu gak ada chrome-croman seperti R3 ya nah perbedaan yang jelas banget kalau yang lainnya sama persis ya seperti lampu spoiler kaca belakang backdoor itu sama persis cuman detail-detail aksesoris yang perbedaannya yang perbedaan yang paling mencolok adalah di bagian front bumper belakang nih guys front bumper belakangnya jelas banget bedanya secara lampu reflektor desain dan bentuk semua jelas beda si SL7 ini untuk desain belakangnya itu lebih gagah lebih oke kalau si Suzuki R3 itu dia secara lampu reflektor dia modelnya berdiri tiduran gak berdiri kayak si Suzuki SL7 dan memper belakangnya lebih sporty guys ada logo Suzuki Sport juga ya jelas beda disini jelas si Suzuki SL7 kalau tampil dari belakang kelihatan lebih gede karena modelnya dia berdiri kalau si Suzuki R3 itu gak kelihatan lebih gede karena gak model berdiri ya dia modelnya model tiduran untuk front bumper belakangnya untuk lampu reflektornya model tiduran dan berdirinya tapi untuk bumper yang ini nih yang ada logo Suzuki Sport ini keren banget sih sporty ini sporty ini gagah garang gitu ya gagah lah ya wow keren banget itu dia untuk perbedaan bagian eksterior ya cukup ya perbedaannya tadi bagian samping belakang depan itu tadi perbedaan antara si Suzuki SL7 dengan Suzuki R3 Sport ya kita sekarang bahas mesin bahas mesin yang pertama kalau si Suzuki R3 ini XL7 maaf XL7 sebenarnya menggunakan mesin yang sama ya sama-sama menggunakan mesin 1500cc ya sama-sama menggunakan mesin 1500cc guys cuman perbedaannya dengan si Suzuki R3 si Suzuki R3 itu menggunakan teknologi hybrid mesinnya mesinnya 1500cc menggunakan tipe mesin K15BT ya dan perbedaannya yang tadi aku bilang adalah di teknologi hybridnya smart hybrid smart hybrid jadi dia ada dua tenaga penggerak ya yang pertama tenaga penggerak bensin dan tenaga penggerak baterai jadi mereka berdua ini bekerja sama dengan bensin si listrik dan bensin bergerak sama untuk menggerakkan roda untuk memudahkan atau meringankan beban si mesin bahan bakar jadi otomatis lebih irit dan untuk kaki dia ini lebih gede guys dibanding si Suzuki R7 nih teman-teman bisa lihat ini lebih gede 20 HR 42 AH CC 370 12V ya kalau ini ini ukurannya lebih kecil tentu itu lebih gede akhirnya karena dia menyimpan baterai litium guys ini 20HH 33AH CC 240 A JIS ya ini lebih kecil jelas jadi perbedaannya teknologinya teknologi smart hybridnya Suzuki XL7 ada teknologi hybrid XL7 gak ada teknologi hybrid R3 ada teknologi hybrid guys oke jadi itu perbedaan exterior kalau perbedaan interior mestinya ini akan kita buatkan video berikutnya ya guys ya jadi kalau kita buatkan satu video mungkin ini terlalu panjang kita akan buatkan video yang lainnya nanti akan dibuatkan next video berikut ini oke cukup sekian guys untuk perbedaan antara si Suzuki R3 dengan Suzuki XO7 perbedaan antara dua mobil yang sama-sama tipe tertinggi ya sama-sama tipe tertinggi yang ini tipe Alfa yang ini terus Suzuki Sport sama-sama Matic pula ya dan perbedaan harganya itu lebih murah si Suzuki SS7 2.200.000 dibanding si Suzuki R3 hybrid yang lebih mahal 2.200.000 jadi kalau disuruh milih nih teman-teman lebih pilih yang mana silahkan teman-teman komen di kolom komentar akhir kata guys terima kasih sudah menyimak semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman bisa teman-teman pahami dan harapannya teman-teman bisa melakukan pembelian mobil tentunya dengan saya Edi Kunanda untuk nomor HP ataupun teman-teman menghubungi bisa langsung di kontak deskripsi di 0813 18795 985 itu terhubung dengan WhatsApp juga siap melayani pembelian mobil area Jabodetapik Jakarta Dipok Bogor Tangerang Serang maupun Kerawang terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih